Hormati kebebasan, pendapat, dan serap aspirasinya. Tapi ketegasan itu juga jangan hilang dari Polri. Kepibawaan juga jangan hilang dari Polri. Saya kadang-kadang sudah lama sekali ini ingin menyampaikan. Adakah Polda baru? Adakah Polres baru? Telah datang kepada sesekohnya Ormas. Yang sering membuat keributan. Benar ini? Saya tanya, adakah Polres? Kenapa kita akan melakukan ini? Supaya kita tanya kondisi. Tapi apakah saran itu betul? Hati-hati, jangan menggadekan kewibawaan dengan soan kepada pelanggar hukum. Hanya ini saya lihat. Saudara-saudara, harus memiliki kewibawaan. Polri harus memiliki kewibawaan. Jokowi benar. Kewibawaan kepolisian kudu dijaga di hadapan para pelanggar hukum. Ditulis oleh Widodo SP di siwar.com. Yang kedua, lindungi dan bantu yang lemah. Yang biasanya terpinggirkan dengan hukum. Hati-hati, urusan pendapatan kecil. Lindungi. Kalau bahasa itu betul-betul, itu menjadi sebuah persepsi. Hati-hati. Kecil-kecil seperti itu, itu kecil-kecil. Itu mungkin urusannya bukan kapolres. Kapolosek, tapi hati-hati. Tetap tanggung jawab kapolres. Tetap tanggung jawab yang kapolres. Dan kecil-kecil seperti ini. Apalagi kalau sudah dicat diskriminasi terhadap yang lemah. Hati-hati. Karena terakhir, karena posisi Polri sekarang ini pada posisi tiga besar yang dipercaya oleh masyarakat. Jadi titipan saya itu. Beredar video kemarahan Joko Widodo selaku Presiden RI kepada kapolres. Yang diketahui melakukan kunjungan atau suan ke sesepu ormas. Kemarahan yang sangat beralasan, bahkan bisa dibenarkan sebagai pemimpin tertinggi di negeri ini yang tidak ingin kehormatan. Dan, kewibawaan kepolisian seperti menjadi turun. Sehingga tidak lagi dihargai, dihormati, dan ditakuti. Kalau kebiasaan soan ke para pelanggar hukum seperti ini diteruskan. Seperti kita ketahui bersama, belum lama ini memang beredar pernyataan bernada kekecewaan dari Presiden Jokowi kepada sosok kapolres. Begitu mengetahui ada kunjungan yang dilakukan ke sesepu ormas yang diketahui kerap membuat keributan di negeri ini. Kata Presiden Jokowi pada 3 Desember. Saya kadang-kadang, saya sudah lama sekali ingin menyampaikan ada kapolda baru, ada kapolres baru. Malah datang kepada sesepunya ormas yang sering membuat keributan. Benar ini? Saya tanya ke kapolres. Kenapa Bapak melakukan ini? Kenapa Bapak melakukan ini? Supaya kotanya kondusif. Tapi apakah cara itu betul? Hati-hati jangan menggadaikan kewibawaan dengan soan kepada pelanggar hukum. Banyak ini saya lihat. Saudara-saudara harus memiliki kewibawaan. Polri harus memiliki kewibawaan. Kata Presiden Jokowi. Selain mengungkapkan kekecewannya itu tadi, Presiden Jokowi juga meminta seluruh jajaran Polri agar menghormati kebebasan berpendapat masyarakat di Indonesia. Sebagai konsekuensi Indonesia sebagai negara demokrasi, dengan catatan khusus seperti bisa kita cermati pada pernyataan berikut ini. Kritik dipanggil, mengkritik dipanggil, kalau mengganggu ketertiban ya silahkan, tapi kalau enggak jangan, karena kita sudah menyatakan ini negara demokrasi, permati kebebasan berpendapat dan serap aspirasinya. Tapi ketegasan itu juga jangan hilang dari Polri. Kewibawaan juga jangan hilang dari Polri. Kata Presiden Jokowi. Bagi saya pesan tersebut sekalipun seharusnya menohok sampai ulu hati, tapi rasanya akan jadi sia-sia jika tidak diikuti oleh ketegasan dari Kapolri, Kapolda, Kapolres, hingga setingkat Kapolsek dalam memastikan diri mereka dan seluruh jajarannya agar melakukan apa yang dipesankan oleh Presiden Jokowi ini, yang kalau boleh saya rangkum menjadi tiga poin berikut ini. Satu, jangan pernah hilangkan kewibawaan dari Polri. Dua, jangan pernah hilangkan ketegasan dari Polri, terutama bagi pelanggar hukum. Tiga, kalau ada masalah dengan norma sikat dengan tegas, jangan cari jalan damai hanya dengan alasan agar suasana jadi kondusif. Selanjutnya, sekali lagi kita mau seroti pernyataan RI 1 pada kalipat ini. Hati-hati jangan menggadaikan kewibawaan dengan soan kepada pelanggar hukum. Banyak ini saya lihat. Hanya pimpinan kepolisian yang beda cara berfikirnya kalau sampai tidak bisa menangkap pesan sangat penting ini, yang dapat menentukan keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pesan yang juga dimaksudkan kepada ormas yang berlindung di balik tameng agama di negeri ini. Presiden Jokowi meminta agar kepolisian agar berhati-hati, karena banyak melihat ada pelanggar hukum yang malah diperlakukan dengan terlalu baik oleh aparat. Kalimat di atas menyeratkan adanya kegiatan serupa yang tak hanya dilakukan oleh jajaran kepolisian di wilayah Kapolda dan Kapolres yang disebut oleh Presiden. Dan kalau nantinya dua sosok pemimpin yang dimaksud tadi sampai dikenai sanksi, hendaknya tidak dimaknai sebagai ketidaksukaan personal dari seorang Jokowi. Tidak, sama sekali tidak begitu maksud RI 1 karena beliau hendak mengajarkan arti pentingnya menjaga kewibawaan sekaligus jangan sampai menunjukkan sikap yang lemah kepada ormas yang diduga melanggar hukum dan kerap menimbulkan keributan di masyarakat. Tujuan Jokowi juga saya kira mengarah pada peringatan agar tindakan serupa jangan pernah diulangi oleh para petinggi aparat kepolisian, bahkan terkait dengan TNI juga. Saya sangat setuju dengan peringatan Presiden Jokowi kali ini karena terhadap ormas yang melanggar hukum dan meresahkan masyarakat memang tak seharusnya dikasih hati terlalu banyak nanti mereka akan ngelunjak seperti ungkapan lawas dikasih hati muntah jantung. Akhirnya, mari terus dukung tindakan tegas terhadap segala macam ormas di negeri ini yang memenuhi kriteria seperti perkataan Presiden tadi supaya kewibawaan Polri juga TNI tetap terjaga dan tidak ada satupun ormas yang merasa bisa menguasai negara dengan berbuat seenaknya di negeri ini. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?